Intro Sebagai wujud pelestarian warisan budaya Indonesia, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Sudayana Angkatan 2019 menggelar kegiatan menjadul Warisan Dalam Racikan. Kegiatan ini merupakan kampanye minum jamu bagi generasi muda dengan menggandeng rumah Reina sebagai salah satu UMKM jamu yang masih mempertahankan eksistensinya di Bali. Puncak kegiatan diselenggarakan pada Minggu 12 Juni 2022 di Geo Open Space Kerobokan Klot. Generasi muda dinilai memegang tanggung jawab dan tantangan dalam melestarikan budaya Indonesia. Hal ini dibahas dalam talk show yang menghadirkan Ayu Aryani selaku pemilik rumah Reina dan Julia Ratih Gita Duya Nasi Tompul sebagai KOL menjadul. Oktava Anggarang selaku Wakil Ketua Panitia mengatakan kegiatan juga diisi dengan demo jamu yang harapannya generasi muda bisa membuat jamu sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan sederhana. Jadi untuk output dan harapannya itu kami berharap melalui kegiatan ini pertama Genji dan juga milenial itu bisa lebih aware dengan budaya dan juga mencintai budayanya terutama jamu. Kemudian tidak hanya mencintai tapi juga kami mau membangun kebiasaan untuk minum jamu rutin. Makanya kami juga adakan demo jamu supaya teman-teman Genji dan milenial itu bisa bikin jamu sendiri dan mereka bisa tidak hanya mencintai tapi juga melakukan sehari-hari gitu. Pengunjung yang datang juga menggunakan busana berkain dan berbatik yang merupakan tema kegiatan menjadul. Berbagai UMKM turut dihadirkan seperti kuliner, fashion, dan kerajinan lokal untuk berkolaborasi dalam Sunday Market. Selain itu terdapat pergelaran busana bertemakan jamu gendong yang berkolaborasi dengan Coabi sebagai fashion designer ternama asal Bali. Kasih sekalifia, Gede Samuel melaporkan untuk Kudayana TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.